Intro Halo selamat bahagia semuanya Sebelum memulai video kali ini Kevin akan menyampaikan Beberapa hal yang harus kalian ketahui Video ini Bersumber pada energi kalian Yang bersifat general Terkadang bisa resonate dan sebaliknya Segala macam jawaban Kesimpulan dan keputusan Ada di masing-masing dari kalian Jangan menyalahi diri sendiri Atau bacaan yang aku sampaikan ini Jangan lupa untuk mendukung channel youtube ini Dengan cara like, komen, share Dan juga subscribe channel youtube nya Biar gak ketinggalan di video selanjutnya Teman-teman bisa tekan tombol notifikasinya Terima kasih dan selamat menonton Halo selamat pagi teman-teman Jumpa lagi bersama saya Kevin Wong Tanin Apa kabarnya untuk kalian semua di hari ini Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Rezekinya banyak Dan yang terpenting adalah Sehat selalu Oke video kali ini Kevin dapet temanya itu Dari salah satu Kalian semua dari viewer-viewernya Kevin Tentang tema ini Dan juga dari DM di Instagram Lalu Kevin akan angkat disini Temanya adalah tentang hubungan yang diblokir Lalu akhir dari perjalananku dengan si dia Akhirnya akan seperti apa Mungkin disini komunikasi kamu dengan dia lagi diblokir WA kamu Atau sosial media kamu Ini lagi diblokir sama dia Dan Kevin akan melihat Dari segi energi stasodiaknya nanti akan berakhir seperti apa Apakah masih ada harapan Apakah akan ada hal yang bagus untuk kamu atau tidak Nanti kita lihat bersama-sama Dan yang mungkin disini buat teman-teman yang baru bergabung di channel Youtubenya Kevin Kevin mengucapkan salam kenal Mudah-mudahan kalian semua selalu setia di channel Youtubenya Kevin Dan bisa memberikan energi positif untuk kita semua disini Oke juga jangan lupa ya Untuk selalu mendukung channel Youtubenya Dengan cara like, comment, share dan juga subscribe channel Youtubenya Karena semakin banyak kalian memberikan energi positif disini Dengan cara like, comment, share atau subscribe Ini bikin Kevin semakin semangat menayangkan video-video Dan buat teman-teman yang pengen persona reading Kalian bisa menghubungi Instagramnya Kevin di bawah ini Atau email Kevin disini Nanti Kevin akan pandu untuk personal readingnya caranya seperti apa Oke Disini Kevin sebenarnya bingung ya Karena Kevin itu selalu menggunakan kartu The Beauty of Horror Energi kartunya lagi Kevin bersihin dulu Lagi Kevin cleaningin dulu Jadi Kevin akan menggunakan kartu Oke karena meja Kevin biru Kevin akan menggunakan tarot ini aja Tarot of Opposition Kita akan melihat sama-sama ya teman-teman Tentang energi dari kisah kalian semua disini Oke Nah kita akan lihat bersama-sama Tema kali ini tentang hubungan yang diblokir Dan akhir perjalananku dengan si dia Apakah berakhir bagus? Apakah ada sebuah harapan? Apakah antara ekspetasi dan realita ini bisa terjalin sempurna atau tidak? Kita gak tahu Karena jawabannya nanti akan kita lihat dari energi kartu tarotnya Nah buat teman-teman semua Mohon kerjasamanya ya Karena disini adalah energinya banyak dari banyak orang Jadi biar resonate dengan kamu Usahakan untuk kalian semua disini untuk fokus pada diri Dan fokus pada permasalahan yang sedang kamu alami Terutama dari hubungan yang diblokir ini Oke Kevin ambil dulu energi dari kalian semua disini Usahakan untuk fokus pada diri Usahakan untuk fokus pada diri Dan Kevin akan melihat seperti biasa ya Sebelah kiri adalah energi dari kamu Lalu sebelah kanan adalah energi si dia Kevin akan melihat dari kasus yang kalian alami saat ini Hubungan yang diblokir Akhir perjalananku dengan dia Energi kamu disini adalah Wow Kartunya disini ada kartu King of Swords Ini memang sangat berkaitan dengan si dia Kartu court card di dalam kartu tarot Ini berkaitan energinya si dia Yang hadir di kamu ya Kalau dikaitkan bagaimana energi kamu Energi kamu disini sedang melemah Kamu memang sedang sangat memfokuskan diri kepada dia Banyak sekali pikiran-pikiran yang sudah ada Tentang hubungan ini bersama dia disini Kamu disini merasa Kamu perlu mendapatkan hak kamu Bahwa disini kamu perlu jawaban dari dia Tentang kepastiannya Tentang apa yang dia lakukan disini Mungkin sebagian orang disini Dari kalian tentang hubungan ini Dia itu sudah Kayak kasih ancer-ancer Komitmen kepada kamu Oke nanti Tanggal sekian, bulan sekian Aku akan hubungin kamu lagi Dia pernah ngomong kayak gitu Atau mungkin juga Untuk kamu disini Dia itu memblokir kamu Tanpa adanya sebuah kejelasan Dan ini membuat kamu Semakin bertanya-tanya lagi Energi kamu disini memang Dominan lebih kepikirannya Dari segi perasaan kamu disini Mungkin ada kaitannya dengan Perjalanan hidup kamu Hal-hal yang mungkin kegiatan-kegiatan kamu Yang kamu lakukan Ini bisa diatasi Sehingga perasaan kamu tidak Begitu down banget ya Tapi Kevin lihatnya dari Pikiran ya Pikiran kamu ini masih Terbayang-bayang disini Apakah kamu cukup optimis disini Dari hubungan kamu dengan dia Kevin melihatnya disini Kamu Gak yakin Kamu gak begitu optimis Tentang hubungan kamu Dengan si dia Ada rasa pesimis Di dalam kepercayaan diri kamu Mungkin hal inilah yang membuat Kamu Merasa Hidup aku seperti Hancur Hidup aku seperti berantakan Tidak ada motivasi Dalam diri kamu Ketika kamu mengingat Bahwa dia Ini belum Membuka Akses komunikasi Dengan kamu Mungkin disini Kamu uring-uringan Kamu tidak punya Percaya diri lagi Selalu menyalahkan Diri kamu sendiri Karena di dalam Kartu Opposition Tarot Ini energinya memang Energi terbalik Dari King Oxford ya Bahwa Kamu Tidak memiliki Rasa percaya diri Untuk Bisa meyakinkan diri kamu Kamu Seperti goyah Kepada dia Masih bertanya-tanya Alasannya seperti apa Kamu masih menyimpan Banyak Pikiran Tentang dia disini Artinya apa Energi kamu memang Lagi melemah Energi kamu lagi melemah Dari segi perasaan ini Juga melemah Dari pikiran ini Banyak banget Pikiran kamu Tentang dia Nah Kita akan melihat Teman-teman Bagaimana sih Energinya Si dia Disini Energinya dia Disini seperti apa Wow Kartunya disini Kartu Connect of Pentacles Teman-teman Ini juga Berkaitan dengan Court card itu Berkaitan dengan orang lain Artinya Energinya dia Ini berkaitan dengan kamu Ini dari segi fisik Dari segi fisik Artinya dari segi komunikasi Dari segi Handphone Atau media sosial Dia memang sudah memblokir Kamu disini Karena apa Dia Nggak mau Apapun yang dikerjakan Kesibukannya dia Pekerjaannya dia Ini tercampur aduk Oleh energi kamu disini Makanya Aksesnya itu Diblokir Akses utama yang diblokir Yaitu tentang Handphone Tentang sosial media Dia memang saat ini Sedang memfokuskan diri Untuk melakukan Hal yang berkaitan Dengan pekerjaannya dia Dengan sesuatu Hal yang dia Geluti Dia memang Secara Pikiran Tidak Mau terkoneksi Lagi dengan kamu Secara komunikasi Dia memang Tidak mau lagi Terkoneksi dengan kamu Apakah dari segi Perasaan orang ini Juga Masih menyimpan rasa Kepada kamu Dia Kepin lihatnya Dia itu Takut ya Dia takut Untuk bisa Berkomitmen lagi Dengan kamu Karena ada masalah disini Kepin akan melihat ya Antara kamu dengan dia Itu sebenarnya Seperti apa sih Kenapa hal ini Itu bisa terjalin ya Karena ini adalah Kartunya adalah Opposition Jadi Kepin harus Memutar-mutar Kartunya disini Agar Kepin bisa melihat Energi positif Dan energi negatif Dari kartu ini Enaknya menggunakan Kartu Opposition Tarot Dari Los Carabio ini Kita bisa Memutar-mutar Kartunya Kepin akan melihat Antara kamu Dengan dia Itu seperti apa Au Ego The Emperor Sering berantem Perang dingin Di saat kamu Perang dingin Disini Dari segi komunikasi Lewat chatting Ini gak kelar-kelar Perdebatan kalian Itu gak kelar-kelar Masing-masing Dari kamu Ini selalu Melihat siapa yang Bisa mengalahkan Dan dikalahkan Egonya gede banget Ada Aries disini Yang lebih dominan Antara kamu Dengan dia Memang Ini Sebenernya kalian Mempertahankan Ego kalian Masing-masing Gak ada yang Ngalah Makanya Dia membuat Sebuah keputusan Untuk ngeblokir Kamu Karena apa Dia capek Dia capek Dari hubungan kamu Dengan dia Ini hanya Banyak debatnya Tapi Debat kamu Dengan dia Ini gak ada Selesai-selesainya Sehingga dia males Akhirnya ngeblokir Karena apa Dia itu Lagi fokus Sama kerjaannya Dia Lagi fokus Sama apa yang Dia geluti Makanya Dia gak mau Energi negatif Dari sini Dari kamu Dengan dia Ini Membuat Apa yang dia lakukan Apa yang dikerjakan Ini jadi berantakan Karena orang Si orang ini Adalah Tipikal Orang yang Butuh banget Daya konsentrasi tinggi Energi Kepin melihat Disini ada Carpicon Ada Virgo Dan juga Ada Taurus Tapi Kepin Lihatnya Lebih ke arah Carpicon Elemen tanahnya Disini Dan Kepin Akan melihat Ya teman-teman Pengaruhnya Seperti apa ya Kepin akan melihat Dari Sodiaknya Nah Disini Kepin Menggunakan Salah satu Kartu Tarot Karya Orang Indonesia Dan beliau adalah Gurunya Kepin Yaitu Kak Tarotku Indonesia Dia juga punya channel Youtube Mungkin teman-teman Ya Kepin Disini Ada yang sering Mampir ke channel Youtube Tarotku Dan ini adalah Salah satu Karya dari beliau Karena beliau adalah Senpai Kepin 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 melihat Akan ada Sodiak apa aja Disini Oke Ada Sodiak apa aja Yang terkoneksi Dengan Hubungan ini Disini Ada Sagittarius Ada Scorpion Ada Carpicon Dan juga Ada Virgo Nah Terkait Dari Sodiak Ini Kepin Akan melihat Energinya Dari Segi Kartu Ten of one Disini Sagittarius Lelah Banyak sekali Beban-beban Yang didapatkan Antara hubungan Dia dan kamu Disini Mungkin ini adalah Kamu Yang terlalu banyak Beban pikiran Masalah-masalah Datang bertubih-tubih Kepada kamu Sehingga Hal ini Memang Membuat kamu Menjadi Merasa serba Terbatas Terbatas Karena hubungannya Terblokir Sebenarnya Kamu disini Pengen banget Berbagi perasaan Kepada dia Kamu pengen banget Mendapat solusi Dari masalah-masalah Kamu Kepada dia Masalah datang Kepada kamu Bertubih-tubih Kamu mengharapkan Sekali Seseorang Yang bisa Meredakan Masalah kamu Satu persatu Bisa mengangkat Masalah kamu Satu persatu Kamu malah Mengharapkan Si dia Tapi si dia Justu ngeblokir Kamu Ini untuk Energi Untuk Sagittarius Dan Kepin juga Melihat Beban masalahnya Dia Ini kamu Tanggung Juga disini Makanya kamu Merasa Hal yang Sangat berat Disini Oke Disini Kepin melihat Ada Scorpion Kartunya adalah Judgment Sepertinya Dia Ngelakuin Ini Kayak Balas Seperti ada Balas dendam Kepada kamu Mungkin Selama ini Kamu Telah Menghianati Hubungan Percintaan Kamu Dengan dia Makanya Dia Kayak Ngasih Gamparan Gitu Ke kamu Bahwa Aku Blokir Kamu Kenapa Kepin melihatnya Ada sebuah Perselingkuhan Disini Ada sebuah Perselingkuhan Mungkin Dia yang Selengkuh Atau kamu yang Selengkuh Takutnya Energinya Tertukar Sehingga Mengakibatkan Dia melakukan Tindakan Memblokir Disini Nah Niat dia Sebenarnya Disini ada Pluto Artinya Niatnya Memang Secara Gairah Dia sudah Tidak ada Secara Niat juga Tidak ada Dia Pengen Mengakhiri Hubungan Ini Dan Energinya Memang Dia Blokir Karena Dia memang Memiliki Niatan Untuk Mengakhiri Hubungan Kamu Dengan Dia Tapi Dia tidak Bisa Ngomong Secara Langsung Dari Hati Ke Hati Empat Mata Artinya Apa Ada Keegoisan Disini Ada Kartu The Emperor Antara Hubungan Kamu Dengan Dia Dia Egois Dia Pengen Ghosting Kamu Kalau Dilihat Apakah Dia Ghosting Kamu Iya Sudah Pasti Energi Pluto Disini Scorpion Dia mengakhiri hubungannya Dengan cara seperti ini Dan dia Indikasinya adalah Nge-Ghosting Kamu Lalu Energi yang selanjutnya Disini ada Card Picon Juga Walaupun Ada Harapan Ada harapan Sedikit Disini Tentang Hubungan Kamu Dengan Dia Ada Harapan Dan Kamu Masih Rela Menunggu Menunggu Kapan Dia membuka Blokirannya Kapan Akses Komunikasi Kamu Bisa Terjalin Dengan Dia Kamu Masih Menunggu Disini Karena Ada Kartu Sun Ada Energi Sun Disini Menunggu Sebuah Hal Yang Baik Hal Yang akan Datang Kepada Kamu Tapi Disini Sifatnya Adalah Kamu Cuma Nunggu Doang Gak Ada Sebuah Pergerakan Gak Ada Hal Yang Kamu Lakukan Disini Kalau Misalkan Kamu Bener-bener Cinta Sama Dia Kamu Yakin Sama Dia Cobalah Untuk Kamu Menemui Dia Kalau Misalkan Rumah Kamu Jauh Sama Dia Ya Cobalah Kamu Cari Tahu Dulu Tentang Teman Dekat Dia Keluarga Dia Lalu Memintalah Kepada Mereka Untuk Bisa Menghubungan Kamu Dengan Dia Dan Kamu Memohon Untuk Bisa Menyelesaikan Masalah Kamu Disini Karena Hubungan Yang Diblokir Seperti Ini Bikin Kamu Ini Kayak Mengharap Kayak Ngarepin Banget Ini Dibuka Lagi Biar Aku Bisa Komunikasi Lagi Dengan Kamu Biar Aku Bisa Menjelaskan Ini Semua Dan Dia Juga Harus Bisa Menjelaskan Ini Itu Tentang Hubungan Kamu Disini Nah Lalu Kevin Juga Melihat Disini Ada Virgo Ada Mercury Terkait Dengan Komunikasi Indikasinya Adalah Dia Melakukan Seperti Ini Dia Pengen Mode Hermit Dulu Dia Pengen Beristirahat Menenangkan Diri Dengan Pikiran Dia Sendiri Akses Komunikasi Memang Terputus Disini Virgo Tapi Dia Masih Bisa Melayani Kamu Lalu Terama Dengan Kamu Komunikasi Lagi Dengan Kamu Ini Mungkin Membutuhkan Waktu Lama Karena Dia Tidak Bisa Mengambil Sebuah Keputusan Dalam Kondisi Seperti Ini Kurang Lebih Dia Membutuhkan Waktu 9 Bulan Dari Pertikaan Kamu Disini Untuk Bisa Berkomunikasi Lagi Ini Untuk Energi Sodiak Dan Kevin Akan Melihat Ada Sodiak Apa Lagi Dari Kalian Ini Oke Disini Ada Kartun The Magician Sangat Erat Dengan Gemini Dan Virgo Masih Ada Kaitannya Disini The Magician Mercury Tentang Komunikasi Juga Disini Ada Indikasi Bahwa Dia Mungkin Ngasih Harapan Palsu Kepada Kamu Bahwa Hubungan Dengan Dia Akan Dibuka Blokirannya Tapi Dia Sudah Melewati Masa Sudah Melewati Batas Janji Sehingga Kamu Disini Uring-uringan Kok Nggak Dibuka Sih Kok Nggak Dibuka Sih Dia Kenapa Sih Sebenarnya Kevin Lihatnya Dia Cuma PHP In Kamu Dari Segi Komunikasi Karena Untuk Saat Ini Dia Memang Nggak Mau Digambuh Lalu Kevin Melihat Juga Disini Masih Ada Scorpio Yang Menguasai Disini Kartunya Adalah Five Of Di Dalam Kartu Dia Menolak Sekali Tawaran Yang Datang Kepada Kamu Tawaran Perasaan Dia Menolak Karena Dia Masih Memikirkan Hal-hal Lain Di Luar Sana Yang Lebih Bisa Membuat Dia Bahagia Disini Indikasinya Apa Disini Dia Lelah Dengan Perasaan Dia Lelah Dengan Hubungan Kamu Dia Lelah Dengan Situasi Saat Ini Makanya Dia Ngeblokir Kamu Nggak Afdol Disini Kartunya Karena Kurang Satu Kevin Akan Lihat Lagi Dari Ski Energy Oke Masih Sama Teman Teman Scorpio Lebih Mendominasi Di Hubungan Ini Kartunya Adal Death Kartu Death Di Dalam Kartu Tarot Misalkan Hubungan Kamu Saat Ini Lagi Nggak Baik Baik Saja Kemungkinan Di Depannya Nanti Scorpio Ini Akan Ada Akses Komunikasi Yang Dibuka Kembali Jika Memang Kamu Memang Merasakan Hubungan Ini Sangat Berantakan Sekali Dengan Dia Berantakan Sekali Dan Kacau Balau Untuk Scorpio Kedepannya Nanti Ada Kemungkinan Harapan Yang Bagus Untuk Kamu Yang Bersodiak Scorpio Untuk Bisa Membuka Akses Komunikasi Dengan Dia Tapi Kita Nggak Tahu Akses Komunikasi Saat Dibuka Kita Nggak Tahu Apakah Hubungannya Akan Terus Berlanjut Apakah Ada Komitmen Disitu Untuk Menjalin Sebuah Komunikasi Kembali Atau Tidak Kita Nggak Tahu Nanti Karena Kevin Nanti Akan Melihat Bagaimana Hasil Akhir Dari Hubungan Kalian Semua Disini Oke Ini Untuk Energi Dari Sodiak Sodiak Kalian Dan Disini Kevin Akan Melihat Apa Yang Membuat Mu Ini Bisa Diblokir Sama Dia Walaupun Disini Kevin Sudah Apa Si Yang Membuat Kamu Terblokir Hubungannya Secara General Oke Keseimbangan Kamu Dengan Dia Tidak Ada Selalu Banyak Perang Dingin Disini Akhirnya Diblokir Lalu Disini Tentang Hal-hal Yang Mungkin Membuat Dia Merasa Murung Membuat Hal-hal Yang Membuat Dia Merasa Terintimidasi Makanya Komunikasinya Diblokir Lalu Disini Tentang Mengakhiri Hubungan Niatnya Dia Memang Benar-benar Ingin Mengakhiri Hubungan Ini Yang Membuat Hubungan Kamu Diblokir Karena Apa Dia Pengen Menyudahi Hubungan Dengan Kamu Karena Kartunya 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 The World Energy The World Di Opposition Negatif Artinya Memang Apa Yang Membuat Dia Memblokir Kamu Niatnya Memang Dia Pengen Putus Dengan Kamu Tapi Caranya Seperti Ini Lalu Disini Ada Kartu S Of One Artinya Dia Tidak Lagi Memiliki Gairah Untuk Bersama Kamu Lagi Dia Tidak Memiliki Sebuah Sisi Positif Tentang Hubungan Kamu Dengan Si Dia Energinya Disini Memang Terlalu Banyak Berapi Api Terlalu Panas Hubungan Kamu Dengan Dia Makanya Dia Memilih Mundur Dengan Cara Ngeblokir Kamu Disini Oke Ini Adalah Apa Yang Membuat Diblokir Sama Dia Ternyata Ada Beberapa Keseibangan Yang Tidak Stabil Antara Hubungan Kamu Dengan Dia Ini Terkait Dari Ego Tidak Ada Yang Bisa Mengalah Disini Dan Masih Mementingkan Ego Dan Kepentingannya Masing-masing Antara Kamu Dengan Dia Temperance Disini Dia Merasa Lelah Dan Merasa Terintimidasi Mengakhiri Sebuah Hubungan Dan Tidak Adanya Lagi Sebuah Gairah Disini Dan Kevin Akan Oke Ternyata Disini Ada Kartu Five Of Cup Ini Berkaitan Juga Dengan Alasan Dia Adalah Dia Tidak Mau Lagi Menerima Tawaran Untuk Baikan Lagi Dengan Kamu Mungkin Disini Ada Indikasi Bahwa Dia Telah Mencintai Seseorang Orang Lain Diluar Sana Atau Ada Kaitannya Dengan Orang Yang Sudah Hadir Di Dalam Kehidupannya Dia Kalau Ini Berkaitan Dengan Hubungan Orang Ketiga Antara Kamu Dengan Dia Artinya Apa Dia Ngeblokir Kamu Dia Memilih Pasangan Resmi Dia Disini Ada Kartu 4 Cup Disini Dan Kevin Melihat Energy Kartu 4 Cup Disini Dia Lebih Ke Cancer Ya Teman Teman Karena Apa Dia Dia Sendiri Pengen Hubungan Hubungan Aman Hubungan Yang Nyaman Hubungan Yang Tidak Banyak Konflik Disini Ini Indikasinya Untuk Kamu Yang Mungkin Dia Adalah Orang Ketiga Kamu Dia Ngeblokir Kamu Disini Karena Dia Ngan Nyaman Dia Pengen Membuat Hubungan Dia Bersama Pasangan Resmi Dia Nyaman Dan Aman Makanya Dia Ngeblokir Kamu Disini Oke Alasan Berikutnya Dari Dia Oke Disini Alasannya Cuma PHP In Kamu Artinya Memang Ini kartu Untuk Magician Muncul Lagi Teman Teman Tadi Sudah Ada Magician Di Kartu Yang Kecil Itu Ini Keluar Lagi Magician Artinya Apa Dia Memang Sengaja Nge PHP In Kamu Dia Memang Enerjanya Memang Nipu Kamu Bohongin Kamu Disini Bahwa Selama Ini Kamu Memang Sudah Tidak Lagi Bisa Terkoneksi Dari Komunikasi Ada Enerji Gemini Dan Virgo Disini Lalu Alasan Yang Selanjutnya Dari Dia Oke Alasan Selanjutnya Disini Ada Empat Pentacle Ini Kartunya Masih Sama Dengan Kartu Yang Kecil Yang Di Belakang Ini Ada Pentacle Ternyata Ini The Magician Masih Sama Dan Disini Ada Kartu Empat Pentacle Artinya Memang Dia Udahan Dia Cape Banget Sama Kamu Dan Dia Juga Alasannya Adalah Kamu Bukan Fokus Utamanya Dia Kamu Bukan Fokus Utamanya Dia Dalam Menjalin Hubungan Seperti Ini Mungkin Ini Ada Indikasinya Dengan Sesuatu Hal Yang Dia Kerjakan Saat Ini Karena Kevin Lihatnya Kamu Bukan Prioritas Utamanya Dia Lalu Kevin Akan Melihat Alasan Yang Telahir Kenapa Dia Melakukan Seperti Ini Nah Banyak Perdebatan Yang Membuatnya Nelah Kartu 5 Wands Energinya Layo Disini Perdebatan Itu Sebenarnya Penting Juga Dalam Sebuah Hubungan Ya Teman Teman Di Saat Kamu Berantem Sama Pasangan Atau Orang Yang Sedang Kamu Pikirkan Tentunya Ini Kalau Misalnya Kamu Menyikapinya Secara Dewasa Masalah Kamu Yang Dihadapi Antara Pro Kontra Kamu Dengan Dia Ini Bisa Ditemukan Jalan Tengah Ini Pasti Bisa Membuat Kamu Menjadi Lebih Dewasa Hubungan Kamu Bisa Lebih Dewasa Tapi Indikasinya Dari Pertengkaran Kamu Dengan Dia Ini Tidak Menemukan Apapun Dan Justru Masih Dominan Di Kartu Yang The Emperor Tadi Disini Artinya Memang Dia Butuh Mode Hermit Hubungan Kali Ini Butuh Mode Hermit Untuk Saling Bisa Menenangkan Satu Sama Lain Mungkin Kesempatan Ini Di Saat Dia Ngeblokir Kamu Ini Adalah Kesempatan Terbaik Kamu Untuk Bisa Saling Intropeksi Satu Sama Lain Tidak Perlu Menyalahkan Diri Kamu Sendiri Atau Menyalahkan Dia Tapi Cobalah Untuk Bisa Intropeksi Tentang Segala Hal Yang Terjadi Antara Hubungan Kamu Dengan Dia Baik Dari Segi Emosional Kamu Dari Segi Komunikasi Kamu Benar Benar Harus Bisa Intropeksi Satu Sama Lain Disini Dan Kamu Juga Harus Tahu Harus Menyadari Posisi Kamu Dengan Dia Itu Apa Apakah Dia Hanya Orang Ketiga Yang Notabene Adalah Dia Tapi Jika Dia Adalah Seorang Yang Single Dia Single Kamu Single Kasus Ini Terjadi Pada Kamu Artinya Apa Kamu Harus Intropeksi Dari Segi Emosional Kamu Kevin Akan Melihat Disini Tentang Sebuah Harapan Dari Hubungan Kamu Dengan Dia Harapan Hubungan Kamu Bersama Dia Kedepannya Seperti Apa Harapannya Kamu Ingin Kan Harapannya Adalah Oke Disini Ada Kartu Death Ada Kartu 9 Cup Oke Harapannya Disini Ada Tiga Harapan Yang Muncul Ada Kartu Death Ini Masih Energinya Scorpio Harapan Kamu Disini Bukan Mengakhiri Hubungan Seperti Ini Akhir Hubungan Yang Seperti Dengan Cara Memblokir Dengan Cara Tidak Memberikan Sebuah Keterangan Yang Jelas Kepada Kamu Ini Membuat Kamu Menjadi Tidak Nyaman Kamu Memiliki Sebuah Harapan Agar Kalau Misalkan Kita Putus Ya Sudah Putusnya Baik Baik Kalau Kamu Menyelesaikan Hubungan Ini Yang Sudah Selesaikan Secara Baik Baik Di Sini Lalu Indikasi Selanjutnya Kartu Death Ini Memang Bisa Berarti Tentang Sebuah Harapan Kamu Dimana Kamu Bisa Memperbaiki Ini Semua Mungkin Rasa Cinta Kamu Akan Tumbuh Kembali Kepada Dia Tapi Untuk Memiliki Seutuhnya Belum Tentu Lalu Harapan Kedua Disini Adalah Saling Menerima Di Dalam Kartu Tarot Kartu 9 Cup Disini Tentang Sebuah Penerimaan Satu Sama Lain Apakah Kamu Disini Memiliki Harapan Untuk Bisa Menerima Satu Sama Lain Kamu Memiliki Harapan Disitu Menerima Satu Sama Lain Dan Kamu Bisa Memberikan Sebuah Hal Yang Indah Dari Hubungan Ini Mungkin Disini Kamu Sudah Memberikan Cinta Kamu Yang Luar Biasa Kepada Dia Dia Orang Yang Kamu Butuhkan Selama Ini Dan Dia Orang Yang Bisa Mengerti Kamu Yang Membuat Kamu Nyaman Dan Membuat Kamu Merasa Dihargai Tapi Di Saat Dia Memblokir Kamu Dia Berharap Sekali Tentang Rasa Yang Pernah Kamu Alami Terjalin Lagi Disini Lalu Harapan Kamu Selanjutnya Disini Kepada Dia Adalah Disini Kamu Berharap Sekali Bisa Saling Memaafkan Kamu Berharap Sekali Rasa Murung Dari Diri Kamu Tidak Ada Kartu 6 Cup Disini Juga Mengindikasi Tentang Cinta Lama Berseri Kembali CLBK Atau Sebuah Reunion Reunion Antara Diri Kamu Dengan Dia Artinya Apa Kamu Berharap Untuk Bisa Bertemu Dengan Dia Posisinya Disini Kamu Memang Sendiri Tapi Sebenernya Kamu Mengharapkan Sekali Sebuah Reunion Sebuah Pertemuan Disini Ini Adalah Harapan Terbesar Kamu Terutama Dari Segi Perasaan Karena Disini Ada Kartu Cup Artinya Indikasinya Memang Dari Segi Perasaan Kamu Benar Benar Harus Bisa Ter Healing Terjawab Dari Kasus Yang Kalian Alami Disini Dan Menghasilkan Sebuah Perubahan Disini Energinya Disini Adalah Untuk Sodiak Sodiak Yang Berelemen Air Dan Juga Untuk Harapan Harapan Dari Kalian Semua Disini Yang Nonton Videonya Kepin Lalu Sebagai Penutup Kepin Akan Melihat Bagaimana Akhir Hubungan Kamu Dengan Dia Kepin Akan Membuka Dua Buah Kartu Disini Bagaimana Akhir Hubungan Kamu Dengan Dia Akhir Satu Dan Alternatif Akhir Dari Hubungan Kamu Dengan Dia Akhir Hubungan Kamu Disini Kartunya Adalah Meninggalkan Dia Dan Ditinggalkan Memang Disini Kepin Melihat Hubungan Kamu Dengan Dia Tidak Bisa Lagi Diteruskan Karena Dari Segi Emosional Juga Banyak Sekali Debatnya Tidak Menemukan Titik Temu Dan Melelahkan Hubungan Kamu Dengan Dia Memang Cukup Lama Sangat Lama Disini Mungkin Bertahun Tahun Tapi Akhir Dari Hubungan Kalian Adalah Saling Mengakhiri Satu Sama Lain Lalu Disini Ada Kartu Page Of Cup Akhir Dari Hubungan Kamu Kembali Lagi Disini Tapi Indikasinya Disini Hubungan Kamu Dengan Dia Masih Bisa Terjadi Lagi Konflik Konflik Yang Datang Makanya Disini Kamu Harus Bisa Belajar Dari Apapun Yang Kalian Alam Dari Hubungan Ini Nah Oke Mungkin Seperti Itu Bacaan Dari Kevin Tentang Akhir Perjalanan Kamu Dengan Si Dia Dari Hubungan Kamu Yang Diblokir Mudah Mudahan Apapun Yang Kevin Sampaikan Disini Bisa Memberikan Motivasi Untuk Kalian Semua Tentunya Dalam Menemukan Sebuah Kebahagiaan Disini Terima Kasih Dan Kevin Sangat Menantikan Kehadiran Kalian Semua Di Video Video Selanjutnya Sampai Jumpa Was Sampai